Jam segini belum ada orderan, gak apa-apa yang penting udah ikhtiar Bismillah Hai, ini hari ke-6 aku jualan minuman Di video aku banyak yang nanyain gimana caranya aku bikin es batu Dan nanyain juga menu jualan aku Kalian tinggal pause aja ya buat ngeliat menunya Dan untuk es batunya itu aku ada pemasoknya ya Jadi aku gak punya mesin buat bikin sendiri Aku sempet kaget hari ini tuh kok jam segini belum ada orderan, masih kosong Tapi yang gak apa-apa namanya juga jualan kan ya Kadang waktu ramenya itu gak di waktu yang sama dan gak bisa ditebak juga Karena yang namanya rejeki itu goib ya, cuma Allah yang tau Dan semangat terus buat kita para pencari cuan Alhamdulillah ini customer pertama aku Anak-anak Mereka beli mujito yang rasa strawberry sama yang rasa nanas Harganya 5 ribuan ya Jadi aku pasang harga 5 ribu itu memang targetnya juga untuk anak-anak ya Soalnya di daerah aku banyak anak-anaknya Dan ketambah lagi aku ini kan jualannya di depan rumah aku sendiri Bukan yang sengaja jualan di pusat jajanan Jadi biar orang-orang sekitar aku juga pada bisa jajan Dan Alhamdulillah Masya Allah ini customer aku yang selanjutnya Dia mau beli mujito strawberry soalnya kayaknya tadi ke Bita deh ngeliat temennya Karena ini tuh anak yang sama sama rombongan anak-anak tadi Alhamdulillah Masya Allah Nah buat mujito di aku ini yang paling larisnya itu rasa strawberry sama rasa nanas Karena emang bener-bener seger Ketama kan aku kasih tambahan jeru peras Jadi tambah seger banget Masya Allah Ini selanjutnya aku lagi bikin green tilate Minuman aku ini susunya banyak Biar kamu bisa ngerasain minuman krimi Jadi buat kalian yang daerah sini Harus banget nyobain minuman aku ini Dateng ya Ke outlet kita aku cantumin alamatnya Ini suami aku bikin dalgona Aku bikin green tilate lagi Terus ada juga yang komen Kok kopi dalgona pake 2 saset Ini itu satu sasetnya isi 2 gram Terus kan aku pake cup yang besar Jadi aku udah sesuaiin biar rasanya pas Dan kalian juga ada yang nanya Itu dalgonanya kebalik kah harusnya di atas Dulu aku itu jualan dalgonanya di atas Tapi ternyata dalgonanya itu lebih enak Rasanya kalo udah dikocok dulu sebelum diminum Yang otomatis mau di atas mau di bawah juga tetep gak ngaruh Kan nantinya dikocok Jadi aku sama suami memutuskan untuk simpen dalgonanya di bawah aja Biar sekalian bisa dikocok di dalam cupnya Gitu ya temen-temen Semoga pertanyaan kalian terjawab Nah terus lanjut lagi Tadi di awal buka aku sempet sedih Karena kok lama nunggu Eh ternyata Masya Allah Allah masih datengin customer nih ke outlet aku Jadi emang ujiannya pedagang itu harus sabar ya Kadang juga ramenya itu di waktu mepet mau nutup Pokoknya emang gak bisa ditebak Yang pasti mah sebelum jualan Awali dengan Bismillah Mudah-mudahan Allah perlancar Ihtiar kita saat jualan Amin Nah ini aku udah pake sirup strawberry yang baru dibuka Karena hari ini itu bestsellernya Lemon Tea sama Mujito Strawberry Buat yang 10 ribunya yang laku hari ini itu Green Tea sama Dalgona Alhamdulillah Masya Allah ta'barokallah Makasih udah nonton ya Dan selamat berbuka Mojo Off Inihim On H On em